Halo Assalamualaikum, disini saya akan share sebuah alat yang bisa kalian pakai untuk mengetahui atau mengukur kemampuan daya sebuah peralatan listriknya Jadi misalkan kalian ingin mengetahui berapa banyak daya yang dibutuhkan oleh sebuah televisi atau berapa daya yang dipakai oleh sebuah AC, sebuah kulkas Jadi kalian bisa mengukurnya daya peralatan listrik itu menggunakan satu alat yang namanya adalah wattmeter Jadi wattmeter itu ada beberapa macam alatnya sih ya, wattmeter, alat untuk mengukur daya Salah satunya adalah disini saya sudah punya ini adalah smart plug Jadi ada juga wattmeter yang dia ada displaynya Jadi modelnya seperti ini, stop kontak seperti ini cuma ada displaynya Nanti alat listrik yang terhubung kesini akan terlihat penggunaan dayanya berapa watt Nah salah satunya ini, saya sudah punya wattmeter, wattmeter ini smart plug mereknya Bardi Tapi ada beberapa merek yang bisa kalian pakai smart plug ini Disini saya akan mencoba share penggunaan smart plug ini, wattmeter inilah Untuk mengukur kemampuan daya sebuah charger, charger HP disini saya ingin mengetahui charger dari HP Xiaomi ini ya Jadi ada charger yang 67 watt, ada yang 33 watt Nanti akan saya coba untuk mengukur seberapa besar sih daya yang dipakai, apakah benar sampai 67 watt, apakah benar sampai 33 watt ya Jadi nanti kita tes saja untuk penggunaan dayanya, apakah benar ya Harus pakai alat ya namanya wattmeter, nggak bisa kalian cuma bermodalkan software Software di HP, misalkan software ampere ya Jadi ketika kalian ngecas, kalian cek di aplikasi ampere, kemudian tinggal dihitung sendiri berapa wattnya Nah ini nggak bisa ya, aplikasi ampere ini kalau buat mengetahui daya yang dipakai itu kurang akurat Oke kemudian kalian menggunakan aplikasi ampere untuk mengetahui daya yang dipakai atau daya yang dikeluarkan charger nya Nah ini ya nggak akurat, kalian hitung-hitung sendiri ampere nya berapa, dikalikan voltase nya Ya benar sih ya ampere dikali voltase ketemunya daya watt ya Tapi untuk perhitungan yang seperti ini, ini kurang akurat 5,4 x 4 jadinya 22, kurang lebih 22 Terus kalian menyimpulkan, oh charger nya ternyata daya cuma 22 Watt saja, nggak sampai 33 Watt Itu nggak seperti itu untuk perhitungannya Perhitungannya wajib pakai alat lagi, namanya wattmeter tadi, wattmeter Jadi nggak bisa kalian cuma bermodalkan software atau aplikasi seperti ini, nggak bisa ya Atau mungkin ada kabel, kabel data itu kan ada beberapa yang ada display nya ya, ada yang menampilkan display Kan ada kabel charger, kabel data itu yang dia ada tampilan display Watt nya seperti ini ya Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ini Nah, untuk display tampilan Watt di kabel ini juga menurut saya kurang akurat Keren sih ya, tampilannya keren ada Watt nya, tapi untuk keakuratannya masih diragukan kurang akurat Menurut saya sih ya, jadi nggak bisa juga kalian cuma bermodalkan kabel yang sudah ada display Watt nya seperti ini Tetap wajib kalian pakai alat yang namanya wattmeter Salah satunya ini smart plug seperti ini Nanti ini saya coba pakai ini smart plug Kemudian saya hubungkan ke charger nya, ini seperti ini ya Ya ini smart plug nya sudah nyala ya Ini charge nya dibuang dulu Sudah nyala tinggal saya hubungkan ke sini Kemudian saya hubungkan pakai kabel Dan nanti akan saya monitor Ini akan saya pakai buat nge-charge Redmi Note 11 ya Redmi Note 11 Kemudian saya monitor Pakai aplikasi yang namanya Bardi Bardi Smart Home Ini sudah saya setting pokoknya Ya ini smart plug nya sudah online ya Kita cek Statistik Dicek di statistik Bagian statistik Oke ini penggunaan power nya Masih 0 Ya Oke ini saya coba nge-charge Redmi Note 11 ya Terbacanya sampai berapa Watt Harusnya maksimal juga 33 Watt harusnya Oke Jangan charge ya Kita cek Di aplikasi Ya ini power nya sudah terbaca ya 13 16 10 Ya 29 30 30 Berarti ya kurang lebih saja ya Nah kalau di aplikasi Watt meter seperti ini Jadi dia mendekati akurat Jadi bisa sampai 30 Watt nya ya Jadi mendekati akurat mendekati 33 Watt ya Tapi kalau itu untungan dari aplikasi tadi Ampere Aplikasi Ampere Nggak bakalan ketemu ke 30 Watt Nggak bakalan sampai Jadi yang namanya charger 33 Watt itu 33 Watt ini misalkan di Redmi Note 11 ini Kalau buat nge-charge ya Nggak Konstan 33 Watt terus Ada kalanya dia turun Jadi misalkan kalau HP nya panas Nanti arus yang masuk akan dikurangi Jadi biar HP nya nggak terlalu panas Otomatis Watt nya juga turun Arus nya dikurangi Watt nya juga turun Jadi nggak konstan 33 Watt terus Kalau kalian nge-charge sambil layarnya nyala ini Itu nggak efektif sebenarnya ya Jadi nanti arus yang masuk biasanya lebih kecil Kalau kalian nyalakan layarnya Jadi di sini terbaca 1,5 Ampere saja paling arusnya yang masuk ya Kemudian untuk kalau di aplikasi Barbie nya ini Ya paling 10 Watt saja Kalau layarnya posisi nyala seperti ini Atau mungkin kalian lagi buka aplikasi Watt nya akan turun Nggak efektif Pengisinya malah lebih lama Jadi kalau kalian pengen pengisian cepat Di HP itu Kalian jangan pakai HP nya Jadi kalau bisa ya kalian keluarkan semua aplikasinya Tutup Matikan layarnya seperti ini Nanti otomatis Watt nya akan naik Kan 11 16 Nah kalau layarnya mati Watt nya akan naik Tadi kan stuck di 10 saja ya Nanti otomatis ya lama-lama akan naik Oke Lebih bagus lagi kalau kalian matikan Jadi kalau kalian matikan Ini nanti Watt nya akan naik lagi Power off Lebih bagus lagi Kalian nanti Kalian ngecas nya posisi HP mati seperti ini Ini kita cek Oke Oke Kalau yang nanti Kita cek Watt nya Sampai berapa Watt 25 23 ya naik turun ya oke 30 tapi berdasarkan pengalaman saya lebih cepat ngisi posisi hp mati daripada hp nya nyala walaupun tidak dipakai tetap posisi hp mati lebih cepat ini bisa sampai 31 watt ya oke berarti mendekati akurat 33 watt, charger nya kan ini 33 watt ya kalau posisi mati ini lebih pokoknya watt nya lebih tinggi lah konstan lah jadi ini juga sebagai saran saja dari saya buat kalian yang pengen ngecas hp kalau pengen cepat ya matikan hp kalian ya kalau pengen cepat proses ngecas nya oke sekarang uji coba lagi nah ini kan Redmi Note 11 jadi Redmi Note 11 itu apakah bisa pakai charger 67 watt apakah enggak overcharge mari kita buktikan apakah charger 67 watt bisa dipakai di Redmi Note 11 yang notabene ini cuma mentok di 33 watt ya oke kita coba lepas dulu kita ganti charger yang 67 watt ini asli bawaan dan Poco F5 jadi kita pantau nanti kita cek apakah watt nya bisa sampai 60an karena pakai kan pakai charger 67 watt harusnya enggak sampai ya kalau hp nya kemampuan hp nya cuma mentok di 33 watt walaupun pakai charger 67 watt ya nanti dibatasi tetap dibatasi di 30 watt saja ya maksimal 33 watt maksimal itu enggak bisa lebih dari 33 watt seharusnya oke disini malah konstan di 25 watt berarti pakai charger 67 watt ini bawaan Poco F5 ternyata watt nya malah turun ya malah pokoknya diturunkan lah intinya walaupun kalian pakai charger yang lebih besar kapasitasnya kalau kemampuan hp kalian mentok di 33 watt ya nanti arus yang masuk menyesuaikan 33 watt enggak bisa lebih enggak bisa overcharge enggak bakalan bisa overcharge karena ya sudah ada perlindungannya sendiri di charger nya ada perlindungannya sendiri di hp nya juga sudah ada perlindungannya sendiri yang enggak memuinkan misalkan charger 67 watt yang masuk 67 watt enggak mungkin enggak mungkin seperti itu ini malah dibatasi sampai 24 watt padahal tadi pakai charger 33 watt bisa 30 an ya oke sekarang kita coba ngecas Poco F5 ya yang lagi Poco F5 ini saya buka aplikasi party nya lewat Redmi Note 11 tukeran gantian ya oke smart plug nya on proteksi kita masuk ke statistik statistik ini power nya masih 0 ya oke lanjut kita coba charge masih pakai 60 watt ya masih pakai 60 watt ya oke kita cek di aplikasi party nya bisa sampai berapa watt ini 25 38 43 48 53 60 nyampe lah hausnya lah 58 64 ya oke bisa ya 66 oke sip 67 60 watt ya berarti benar ya sampai ya charger 60 watt nya buat ngecas Poco F5 berarti benar kemampuan chargenya memang sampai di 67 watt dan ini turun seperti biasa ya jadi enggak bisa constant 67 watt terus nanti panas kalau sudah panas ya turun oke jadi intinya seperti itu ini cuma pembuktian saja ya sekaligus share buat kalian ya yang pengen benar-benar mengetahui kemampuan sebuah charger itu berapa watt misal ada kalian misal kalian beli charger 45 watt kemampuannya benar-benar 45 watt apa enggak kalian mengkurnya pakai alat ya jangan cuma pakai aplikasi saja atau jangan cuma mengandalkan kabel tadi ya yang kabel ada display watt nya itu kurang akurat aplikasi ampere atau aplikasi yang lainnya juga kurang akurat yang akurat ya ini watt meter yang sudah seperti itu oke sekian dulu share dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir silahkan like dan share video ini kalau video ini bermanfaat yang belum subscribe channel Sikit Plastro silahkan di subscribe dulu jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati